Hai, halo teman-teman, halo netizen, halo YouTube, apa kabar? Stay at home atau di rumah aja, itu adalah anjuran pemerintah atau bahkan instruksi kepada seluruh masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19, Corona, di bulan Februari, Maret 2020 ini. Bagi kalian yang hobi jalan-jalan, nongkrong, tentu tidak nyaman jika harus tinggal di rumah seharian, bahkan berhari-hari. Tapi kalian harus ikuti instruksi itu atau perintah itu demi kebaikan kita semua agar memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Jadi kalian mohon bersabar, Jangan keluar rumah dulu, tetaplah di rumah, stay at home atau di rumah aja. Berikut saya sampaikan tujuh kegiatan yang bisa kalian lakukan di rumah pada saat stay at home atau di rumah aja agar hari-hari kalian tidak membosankan. Saksikan terus videonya. Yang pertama, olahraga. Ya, olahraga. Dengan berolahraga, di samping badan kalian menjadi sehat, jiwa kalian kuat, juga merupakan aktivitas yang positif di setelah-setelah kalian mengisi waktu luang di rumah. Jangan lupa. Yang kedua adalah Cobalah memasak Iya, memasak Memasak bukanlah pekerjaan perempuan Kita semua bisa memasak Dengan memasak Mungkin Kalian akan melakukan hal yang berbeda Cobalah memasak Terima kasih telah menonton! Yang ketiga adalah Nonton film Ya, nontonlah film-film favorit kalian Agar hari-hari kalian di rumah Lebih mengasihkan Terima kasih telah menonton! 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 Yang keempat adalah Main game Terutama bagi kalian yang tidak terbiasa main game Seperti saya Cobalah main game Agar hari-hari kalian di rumah Dalam stay home ini Berbeda dari hari biasanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang kelima Cobalah membaca buku atau novel Karena Itu akan baik buat kalian Terima kasih telah menonton! Yang keenam adalah Mencuci kendaraan Ya Bagi kalian yang punya motor Cucilah motor kalian Bagi kalian yang punya mobil Cucilah mobil kalian sendiri Keren! Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati itulah 7 kegiatan yang mungkin bisa kalian lakukan selama stay at home atau di rumah saja agar hari-hari kalian tetap bermanfaat dan tidak membosankan jika ada hal lain yang kalian lakukan selain 7 tersebut silahkan tulis di kolom komentar terima kasih telah menonton semoga bermanfaat dan sampai jumpa jangan lupa subscribe selamat menikmati